Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat berjumpa kembali semuanya Gimana puasanya hari ini semua lancar Alhamdulillah semua sehat Dan di kesempatan hari ini saya mau melihat sarang burung kapasan Dan kebetulan hari ini saya lagi sendiri ya Jalan sendiri Karena teman saya gak bisa ikut Tadi sempat saya juga saya WA sama dia Dan katanya gak bisa ikut karena ada kesibukan guys Jadi saya bolang sendiri Di dalam ladang jagung Sebenarnya ini juga masih wilayah perhutani Cuma ladangnya ini disewakan sama warga disini guys Untuk ditanami jagung Biasanya terus ditanami jati lagi seperti ini guys Ini sudah ditanami Oke kita lanjut melihat sarang burungnya Oke jadi saya sudah berada di tempat sarangnya Nah itu Jadi itu sarangnya terlihat Kalau sudah menetas Dan kecil sekali sarangnya Ini saya zoom sedikit biar lebih jelas Dan pohonnya ini gak terlalu besar Nah ini pohonnya Dan sarangnya juga gak terlalu tinggi Nah itu Nah itu sarangnya guys Sebelah sana itu Cuma pohonnya ini agak lurus Nah seperti kalian lihat Rantingnya itu berada di atas Baru ada ranting Baru ada ranting Jadi mungkin agak susah Kalau memanjat Dan sarangnya juga Gak terlalu jauh dari batang pohon guys Nah itu Jadi ini sudah menetas Karena di bawah juga ada Bekas tai yang jatuh guys Oke kita cek Nah ini guys Jadi ini bekas tai-tainya yang jatuh Sudah pasti kalau sudah menetas Karena sudah ada bekas tai di bawahnya guys Dan pas di bawahnya sana Di bawah sarang Nah itu sarangnya Dan tai-tainya ini di bawah sarang pas Jadi di sini Dan masih ada yang basah Jadi ini sudah positif Kalau sudah menetas Oke langsung kita cek saja Naik atas Sampai jumpa Oke jadi saya sudah sampai di atas pohon Dan sarangnya berada di sebelah sana Nah itu Mungkin Kalian bisa melihatnya Nah itu Terdapat ada dua ekor Cuma posisi saya ini Gak enak sekali Gak nyaman Dan ukurannya juga sudah pas Untuk di Rawat guys Rawat guys Nah nanti bakal saya Saya ambil Nah nanti bakal saya ambil Dan saya rawat Oke saya coba Saya ambil sarangnya guys Wow Induknya Menyambar-nyambar saya Seperti kalian lihat Nah itu Anak burungnya Oke saya dekatkan lagi Kamera saya ke tempat sarangnya Oke guys Jadi ini anak burungnya guys Terdapat ada dua ekor Anak burung Kapasan Dan ukurannya Memang sudah besar Bulu sayapnya ini sudah tumbuh guys Oke bakal saya ambil Terbang Bekas tayinya banyak sekali Kalian lihat ini Nah ini anak burungnya Ada dua ekor Anak burung kapasan Jadi sarangnya seperti ini Oke saya akan Turun Nanti Kita ngobrol lagi Di bawah Karena posisi saya Enggak Enggak seberapa nyaman guys Enggak ada ranting Untuk buat pegangan Jadi gak bisa Lama-lama di atas pohon Oke saya akan turun Oke guys Jadi saya sudah Turun dari pohon Dan anak burungnya Sudah saya Bawa turun guys Dan ini Anak burungnya Mantap Dan ukurannya Sudah Besar-besar Mungkin Dua minggu Enggak sampai Dua minggu lah Mungkin satu minggu saja Ini sudah Terbang guys Sudah meninggalkan sarang Kalian lihat Jadi Ini adalah Sarang burung kapasan Sarangnya Ketil sekali Seperti kalian lihat Dan terdapat Ada dua ekor Anak burungnya Burungnya cantik Eh Jatuh Dua Tiga hari yang lalu Saya juga Menemukan sarang burung kapasan Cuma Saya Enggak ikut Merawat Dirawat sama temanku Mas Sarif Jadi Tadi saya Pergi sendiri Bolang sendiri Tadinya Teman saya juga Sudah Saya ajak Pergi Melihat sarang burung kapasan Cuma Dia Hari ini Lagi sibuk Jadi Saya pergi sendiri Dan Saya cek Sarangnya Ternyata Sudah Menetas Jadi Sarang ini juga Teman saya juga Yang menemukan Terus Saya Cek Sendiri Kesini Ternyata Anaknya sudah Besar-besar Sudah Bisa dipanen Dan Mantap Sekali Dulu Juga Saya pernah Merawat burung Seperti ini Dan Juta jina Cuma Waktu Dewasa Waktu Besarnya Naluri Jinaknya Itu Berkurang Naluri Liarnya Itu Muncul Akhirnya Pergi dari rumah Tidak balik Karena Dulu Saya pernah Merawat Juga Awal mulanya Juga Dari kecil Sampai Dewasa Sudah Jinak Cuma Waktu Dewasanya Ini agak Susah Untuk Dirawat Untuk Dijinakkan Karena Sifat Naluri Liarnya Itu Muncul Di Saat Sudah Dewasa Oke Mantap Sekali Jadi Kali ini Saya Mau Mencoba Lagi Untuk Saya Rawat Dan Saya Jinakkan Mudah Mudahan Burung Ini Nanti Bisa Jinak Bisa Jadi Koleksi Burung Jinak Saya Karena Saya Di rumah Juga Ada Beberapa Burung Yang Jinak Biasa Awal Bulan 4 5 6 Biasanya Sarang Burung Kapasan Ini Banyak Sekali Bersarang Karena Lagi Musim Biasanya Masuk 6 7 8 Itu Sudah Jarang Ada Sarang Seperti Ini Jadi Kali Ini Mumpung Ada Mumpung Lagi Musim Sarang Burung Kapasan Jadi Saya Mau Merawat Beberapa Burung Kapasan Untuk Generasi Berikutnya Yang Lepas Hilang Biarlah Lepas Hilang Jadi Yang Baru Dirawat Ini Mudah Mudahan Gak Hilang Lagi Mudah Mudahan Gak Hilang Lagi Seperti Saya Yang Sudah Lepas Oke Jadi Burung Ini Nanti Saya Bakal Saya Rawat Dan Saya Jinak Kalau Bisa Kalau Gak Bisa Juga Gak Apa Biar Biarlah Lepas Di Alam Liarnya Kembali Karena Burung Ini Kalau Waktu Kecil Memang Mudah Sekali Dijinakan Dan Bagus Kalau Bisa Jinak Burung Seperti Ini Gak Seberapa Orang Yang Minat Burung Seperti Ini Jadi Banyak Burung Disini Gak Diambil Karena Burung Burung Seperti Kapasan Perkutut Itu Banyak Sekali Disini Karena Peminat Kurang Dan Tonton Terus Video Selanjutnya Di Video-video Terbaru Dari Tairan 84 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima